Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin sipon pandan cake ini dia hasil akhirnya mau tau gimana cara buatnya tonton sampai selesai jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini oke langsung aja langkah pertama kita mau mix dulu kuning telur minyak sayur kemudian kita tambahkan juga ini adalah santan jadi ini adalah santan instan sebanyak 60 ml ditambahin sedikit air jadi 70 ml kemudian tambahkan juga garam lalu vanili boleh pakai vanili bubuk boleh juga vanili cair lalu tambahkan juga pasta pandannya saya rasa menggunakan pasta pandan setengah sendok teh aja cukup ini saya menggunakan 1 sendok teh tapi tidak full ya itu udah lumayan pekat warnanya jadi menggunakan setengah sendok teh aja kemudian tambahkan juga tepung terigu tapi sebelumnya ini mau kita mix dulu ya biar nanti begitu tercampur tepung dia sudah rata nah di mix sampai rata kemudian baru tambahkan tepung sambil diayak saya menggunakan tepung terigu serba guna aja yang segitiga biru ini diayak kemudian di mix lagi sampai rata aja setelah rata sisihkan dulu kita beralih ke putih telurnya jangan lupa panaskan oven dan masukin loyang bongkar pasangnya ya kita mix putih telur kemudian masukkan air jeruk nipis ini kurang lebih satu sendok makan kemudian masukin juga gula pasir sambil di mix pelan-pelan aja kurang lebih tiga kali campur nah di oven sudah kita panaskan dan sudah kita masukkan loyang bongkar pasangnya ya loyang untuk sifon nah loyang untuk sifonnya untuk ukuran 4 telur seperti ini biasanya ukuran 20 cm tapi karena saya punya ukuran 22 cm gak apa-apa deh saya pakai aja walaupun nanti resikonya cake nya gak terlalu tinggi tapi daripada gak jadi bikin ya kan mendingan kita pakai aja yang ada kalau loyang bongkar pasangnya itu wajib kalau ukurannya sesuaikan aja telurnya dikocok menggunakan mixer kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 5 menitan sampai teksturnya menjadi stiff peak jadi kaku nah ini penting ya tekstur seperti ini untuk menghasilkan nanti cake sifon yang kokoh gitu ya nah setelah selesai kita mau mulai campur dengan adonan tepung tadi ya nah ini pertama tambahin dulu sedikit kemudian di mix pakai whisk dulu sampai dia rata baru kemudian kita lanjut aduk menggunakan spatula sambil ngaduk nih kita kenalan dulu nih sama sifon cake jadi sifon cake ini kan cake yang memiliki karakteristik yang ringan lembut dan mengembang nah dalam pembuatan adonan ini tidak menggunakan butter kayak cake pada umumnya tapi kan kita gunain minyak goreng ya nah karena nggak gunain butter ini bisa dibilang ini cake yang lebih sehat dan dia jadi lebih ringan nah karena rasanya yang ringan ini sifon ini biasanya kan banyak tuh yang pakai topping atau filling seperti coklat lemon dan sebagainya nah itu gunanya buat memperkuat rasa aja biar lebih berasa gitu nah kali ini saya pakai pasta pandan supaya lebih harum dengan cita rasa pandan apalagi saya tambahin santan di dalamnya ini jadi enak harum dan rasanya juga enak gurih dan legit nah setelah rata seperti ini nih adonannya bisa kita tuang ke ke loyangnya yang udah dipanasin tadi di oven kenapa dipanasin karena ini kan loyang bongkar pasangnya apalagi kalau beli loyangnya kayak saya begini dia agak kurang standar jadi dia bisa bocor kemudian panggang ini saya mau belah setelah 30 menit saya panggang dia udah mulai berkulit kemudian dipotong dibelah dikit aja bagian atasnya menggunakan pisau setelah matang bisa dibalikin seperti ini nah ini yang udah matangnya tadi waktu saya ngebelah pakai pisau sempat kaget dan crack sedikit jadi agak rusak di bagian tengahnya gak apa-apa deh next pasti lebih bagus lagi teknik memanggangnya sih sebenarnya pertama 30 menit pertama itu saya pakai di suhu 200 dan begitu 30 menit berikutnya saya pakai di suhu 175 derajat jadi yang kedua itu dia bener-bener pelan banget matangnya dan emang harus bener-bener sabar jadi total saya memanggang ini satu jaman satu jam kuranglah sedikit nah itu udah lumayan pas seperti ini jadi bisa disesuaikan aja oven masing-masing ya ini gak bisa jadi patokan karena biasanya panas oven masing-masing beda kita punya karakteristik oven yang berbeda biasanya yang sering baking udah paham betul deh ovennya seperti apa nah ini dia sudah bisa dilepas dari loyangnya ini loyang 22 saya pakainya jadi dia agak lebih pendek kalau loyang 20 dia bakal lebih tinggi lagi kayaknya boleh tulis di komentar barangkali ada yang punya resepsi fond andalan boleh nanti siapa tau bisa kita coba bikin disini atau yang mau tau pakai loyang 22 bagusnya pakai telur berapa boleh juga tulis di kolom komentar nanti saya juga coba nih biar sesuai tingginya oke ini dia hasil dalemnya menurut saya ini udah pas banget teksturnya terus rasanya juga enak banget dicoba di rumah ya ini enak banget loh teksturnya juga pas banget jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat posting menu berikutnya thank you for watching bye bye